Oke, kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria Dalam segmen Warta Tawa Ahairo Industri otomotif global ramai-ramai PHK karyawan Bisnis otomotif tengah mengalami tekanan terutama di Inggris dan India Di mana perlambatan ekonomi telah mengurangi permintaan pasar untuk mobil baru Selain itu, tekanan ini dibaringi dengan peralihan model bisnis dari penjualan bensin dan diesel menjadi penjualan mobil listrik Akibatnya pengurangan jumlah tenaga kerja dilakukan karena produksi mobil listrik membutuhkan lebih sedikit pekerja Dan perusahaan membutuhkan biaya investasi Berikut perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawannya Sebelum lanjut menonton, sebaiknya subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Pertama, Daimler Daimler induk merek Mercedes-Benz memutuskan melakukan PHK sekitar 10.000 karyawan di seluruh dunia Jumlah ini setara 3% dari total pekerja Daimler saat ini di berbagai negara Daimler melakukan hal ini karena harus berinvestasi dalam kendaraan listrik dan di sisi lain karena ada penurunan penjualan 2. Audi Audi yang dimiliki oleh Volkswagen menyebut akan melakukan PHK terhadap 9.500 karyawan hingga 2025 mendatang Jumlah itu sekitar 10% dari total tenaga kerja di seluruh dunia PHK yang dilakukan Audi diperkira bisa menghemat operasional perusahaan hingga 6 miliar euro atau 6,6 miliar USD selama 10 tahun 3. Ford Ford Motor CEO dikabarkan bakal melakukan PHK padat 12.000 karyawan dan menutup sejumlah pabriknya Penyebabnya adalah kerugian akibat melambatnya penjualan Selain memangkes pekerja Ford juga memotong 10% gaji karyawan secara global Di Brazil misalnya dengan rekan barunya perusahaan hanya akan mempertahankan 800 karyawan 5. Nissan Nissan Motor CEO akan memangkes 12.500 karyawan Rencananya PHK akan berlangsung hingga Maret 2023 Jatuhnya labah hingga 98,5% menjadi penyebab utamanya Ini merupakan performa terburuk perusahaan sejak Maret 2009 Cukup sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria